Ini adalah dunia Minecraft normal dengan hari yang cerah di pagi dan siang hari. Di sini ada pendesaan yang damai, pepohonan, hewan ternak, dan masih banyak lagi. Dan ini adalah dunia Minecraft, tapi semuanya hanyalah cave. Di sini tidak ada terang matahari di siang hari, yang ada hanya kegelapan. Tidak ada satu pun pohon, tidak ada hewan ternak yang bisa dijadikan makanan, yang ada hanyalah monster malam yang berkeliaran dengan bebas dimana saja. Dan di video ini, gue akan mencoba untuk namati Minecraft dengan membunuh Ender Dragon di world ini dalam mode Hardcore. And now, enjoy the video. Oke, gue semua dimana ini? Gue pengen nyebrang, tapi gimana caranya? Gak bisa nyebrang, kok lompat aja deh. Oh my god, gede banget. Ada ikan kodok, buduh-buduhin ini. Wih, ikan kodok. Hai. Glow insect berarti glow dong, terang dong. Iya, terang. Ini bisa jadi gantinya torch nih. Untuk sekarang gue belum punya torch, tapi gue udah punya glow insect. Bisa untuk penerangan, oke. Well, makasih, ikan kodok. Masalahnya adalah kayu. Gimana caranya gue dapet kayu? Tadi main sub doang ya. Iya, dapet kayu dari mana lagi? Coba disini gak ada pohon soalnya. Sudah banyak skeleton. Wih, full armor lagi skeletonnya. Ada enderman pula. Selain kayu, makanan ya. Makanan gimana cara dapetnya? Coba. Oh my god, ada creeper. Ada creeper aja. Awas lo. Wih. Ada lagi. Ma. Oh. Alamak. Mau pedang dia. Wah. Eh, gue bisa dapet pedangnya gak ya? Semoga aja dapet. Yailah, ada bayi. Lari. Ada bayi, subie. Mama. Mama. Wih. Wih, lu pulang sana kayak. Aduh, ngapain sih? Sampai dikitnya nih anak. Astaga. Ah, abaloh. Gak bisa ya. Wih. Gila, tangan gue panjang juga ya bisa sampe situ. Gup. Wah, mati. Ah, tapi gak drop pedangnya. Rotten flashnya pun enggak loh. Aduh. Ini bocil masih aja ya? Wih, dia drop portal. Oke, let's go. Gue menghabiskan banyak waktu dengan bunuh zombie menggunakan tangan gue untuk mendapatkan roten flash. Karena itu hanya makanan yang sekarang ini bisa gue dapatkan. Lalu gue eksplor untuk mencari mineshaft. Tapi daratan hanyalah tempat yang berbahaya di sini. Apalagi skeleton yang cukup susah untuk dihindarin. Jadi gue memilih perjalanan yang aman kebanyakan dengan berenang. Jadi setelah gue jalan sesaat, akhirnya gue menemukan ravin yang di dalamnya ada sebuah mineshaft. Di dalam keb ada keb. Di dalam keb ada ravin. Oh, mineshaft. Let's go. Wih. Oh, keren banget ya ada ini ya. Oke, gold pertama sudah terpenuhi. Dapetin kayu. Bikin crafting table. Dan stick. Oke, gue bikin VX. Lalu stone tools. Oke, ini buang dan... Di sini juga ada chest. Dan tepat glow berries. Satu roti lumayan. Dan minyak torch. Nemtek. Mungkin kalau gue main 100 hari di sini berguna kali nemtek ya. Tapi untuk sekarang buat apa coba? Oke, ambil kayu lebih karena kenapa tidak. Dan iron pastinya. Ada chest lagi. Oke. Roti lagi. Biji melon. Nemtek lagi loh. Gold. Gold mungkin berguna lah ya. Buat ke nether lah ya. Sudah pasti berguna sih. Gue lupa. Harus pake iron. Bentar. Gue masak iron dulu berarti. Supaya hemat bahan bakarnya. Gue pake ini aja deh. Pager deh. Oke, gue bakar iron sekarang. Tiga. Udah ada tiga. Pas. Gue bikin iron pickaxe. Let's go. Gold. 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 Sekarang goldnya gue bakar. Ambil fence lagi buat bahan bakarnya. Duh gue masukin. Sini. Mana goldnya PTW? Oh, udah disini ya. Nah. Oke. Awal yang baik sepertinya ya. Oke. Aduh. Padahal goldnya kurang satu. Tadi kalau gue ngancurin pake stone pickaxe aja. Bisa bikin sepatu gold gue lumayan. Oke. Gue bikin shield ya. Lalu kapal pastinya. Karena ini banyak airnya ya. Bikin apa lagi ya? Axe dulu deh. Baru ngebikin helm aja. Atau bikin selana. Bikin selana lah ya. Dari pindah pake selana ya kan? Malu. Aduh. Udah ini. Skeleton. Oh my god. Oke. Oke. Tiba-tiba skeleton. Oke. Ada chest disitu. Roti lagi. Let's go. Name tag lagi loh. Chest lagi. Name tag lagi nih. Oh. Nggak ada. Tapi banyak makanan. Ada golden apple juga. Let's go. Chest lagi. Roti lebih. Let's go. Iron pick juga ada. Tahu gitu tadi. Nggak usah bikin. Kenapa disini ada ini BTW? Kok ada kayu log sih? Gue bertahu loh. Bisa dapet kayu ini juga di main staff. Oke. Adalah belau beracun. Spawner disitu. Gue lari aja deh. Takut. Chest lagi. Eh. Chest yang tadi. Chest lagi. Chest yang tadi juga. Eh. Gue muter-muter doang disini. Chest lagi. Jangan bilang yang tadi lagi. Bener. Gimana sih? Gue bingung. Asli lah. Muter-muter doang gue. Hai. Diamonds. Oke. Ternyata creeper menuntun karena diamonds ya. Enam vein. Lumayan. 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 Oh. Astaga. Oke. Diamondsnya gue bikin. Gue bikin apa ya? Ini bikin sword sama sepatu deh. Oke. Sekarang bisa bikin. Ember. Nah. Sama flint and steel. Masih ada lebih buat bikin armor. Oke. Gue bisa kenaet dari sekarang sih. Cuma. Gue masih butuh gold. Gue ke atas dulu kali ya. Oke. Jadi sekarang gue udah keluar cave. Tapi masih di cave. Ada gold disini. Oke. Udah deh. Gue balik lagi ke cave. Tada. Hai zombie. Nah. Udah gampang sekarang bunuh. Pakaian. Berik lagi dia. Ah. Hmm. Cukupnya empat dong gue dong sama itu dong. Astaga. Yang ini gue cari gold lagi deh. Tungguin banget lah main shaft. Jarang gold. Biasanya tempatnya gold yang main shaft. Tapi gak ada gold sekarang. Ada diamonds sih. Oke. Dua doang lah. Oke. Akhirnya gue dapet satu gold. Ambil lebih karena karena tidak. Oke. Sekarang gue udah bisa bikin helm. Oke. Udah siap sih sekarang ya. Langsung kan. Oh wait. Eh. Lagi gue ngomong tiba-tiba kebakar. Oke. Waktunya bikin portal. Ntar kok gue lupa ya. Oke. Boom. Boom. Fell. 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 Para palm. Oh udah jadi bawahnya. Oke. Udah jadi. And. Flint and style-nya. Disini. Para. Let's go. Oke. Sekarang. Kita udah di nether. And. Kita spawn di. Berberat di sebelah. Treasure bastion. Bastion yang paling bagus lagi. Akhirnya gue dapet bastion yang bagus loh. Biasanya gue selalu dapet stable yang gak jelas. Tapi kayaknya gue harus. Harus gimana kesana? Harus. Bridging. Oke lah. Speed bridging. Gak deh jandai. Gue gak mau mati. Iya. Kurang block pastinya ya. Kan disini ada banyak block ya. Aduh bapak. Bapak. Oke. Udah ada satu stack block. Harusnya lebih dari cukup deh ya. Oke. Bentar. Gue lupa. Ada. Big green root. Gue ambil apa dulu. Oke. Semoga gak ada. Big green root. Deket sini. Ada disitu. Mandi dulu. Bau. Lupa ada. Oke. Easy. Wih. Yes. Pertanyaannya. Apakah gue harus ke bawah sana. Buat ambil treasure-nya. Kayaknya gue coba ambil tuh ya. Yolo. 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 Yolo lah ya. Ntar. Di bawah aman gak? Enggak sih. Cuma yaudahlah. Tidak aman itu sehat. Wih. Ada brood disitu. Ya gue jatoh. Wih. Gue gak sengaja jatoh. Oh. Dia naik kapal ternyata. Ntar kapalnya kebakar dong. Bener kan kebakar. Yaudah deh. Mandi dulu. Yoi. Mandi. 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 Nah. Gue lupa tentang slime. Gue lupa disini ada slime. Eh bukan slime. Maaf. Mana sponsornya ya betulnya. Gak masalah di bawah sini. Hah. Oh. Uh. Blast protection. Lumayan lah ya. Ini. Oke. Lumayan. Full diamond gue sekarang. Dan. Banyak banget gold pastinya. Let's go trading. Sebuahnya. Oke. Sekarang tinggal naik. Wih. Wih. Eh gak kena. Mandi lo. Bau. Let's go. Banyak golden carrot. Gila. Apa ini coba? Mandi lo semua. Seger gak tuh? Glock lagi. Raspo. Semayang. Ini harus ada gold. Eh disini ya. Aha. Ada yang marah. Ada yang marah. Udah nyangkut mereka. Oh yaudah. Gak usah siapa-siapa yang bikin ini. Piglin hole. Lubangnya. Mereka udah. Masuk sendiri ke lubangnya. Oke. Challenge apapun itu. Dari dulu. Pasti gue spend waktu. 70% lebih banyak. Di nether. Dari disini gue trading gold. Dengan piglin. Untuk mendapatin. Fire resistance. String. Obsidian. Dan yang pastinya pearl. Dan setelah gue dapet semua yang gue butuhkan. Gue langsung mulai explore. Untuk mencari fortress. Oh my god. Hampir gue catong ke situ. Dan ya. Kita nambah fortress. Let's go. Diamond. Oke. Spawner. Yay. Alamak kebakar. Untuk lagi. Boleh. Oke. Boleh. Sembilan. Let's go. Gue bakal bikin portal. Disini aja deh. Ini ada. Bless. Lumayan. Siapa tuh dapet. Dapet dong. Oke. Oke. Boom. Salah. Salah. Salah block. Salah pasang block. Oke. Dan sekarang kita balik ke cave. Kita balik ke dalam cave. Dalam cave. Oke. Mungkin gue harus naik ke atas. Oke. Sekarang gue udah di G90. Kayaknya. Ini udah tinggi deh. Mungkin turun lagi berarti. Halo. Perjalan rumput disini. Monster di darat. Akhirnya gue bisa membalas tekan rendam. Apa lo? Apa lo? Apa lo? Kine under eye. Dan boom. Kulembar. Oke. Karacito. Let's go. Oke. Udah buntu. Aduh. Masih ke atas situ ya. Lepas lagi. Masih. Oke. Berarti somehow harus selamatin dan buntu ini. Weh balik. Oke. Berarti udah dekat. Let's go. Balik lagi. Oke. Berarti di sekitar sini. Mampu sih ini. Gue gak bikin sovel. Oke. Oh. Oke. Makanan mulai abis gak tuh. Oke. Sekarang tinggal cari portalnya. Alamak. Oke. Aha. Oke. 0 eye loh. Untung gue dapet apa? Interpul dari chest. Jadi buas. Tada. Boom. Oke. Sebelum masuk. Gue keras kasur dulu kalau bisa. Oke. Gue ready. Let's go. Oke. Gue gak punya interpel. Jadi gue harus nyebrang. Gue bakal coba bunuh pakai bat dulu. Kok perfect banget ya BTW ini siapnya? Tempat tengahnya bagus banget dong. BTW sambil nunggu sambil gue hancurin aja ya. Up. Gak mana lagi? Oke. Dia turun. Kalau gue akan bisa. 5 bat. 1. 2. Aduh kok cepetan. Gak bisa deh kayaknya. Gak bisa coy. Alamak. Alamak. Regal ternyata. Harusnya gue nyalain hitbox aja ya. Oke deh kalau gitu. Cara lama. Susah juga ya. Gue gak bisa pakai crossbow. Lari. Oke. Oke. Harusnya 1 lagi tuh. Oke. Pas. Crystal udah hancur semua. Tinggal under dragon ya. Oke. Dia turun. Lah. Palahnya nyalain-nyalain. Oke. Baru bentar woy. Crossbow kok udah mau rusak. Arrownya mesti banyak banget sih. Tinggi banget lah. Sampai. Gak nyampe tuh. Tuh kan dia gak percaya tinggi-tinggi banget lah. Oke. Nah banyak api sih. Nah banyak api sih. Mana parahnya. Oh demikiannya kecil banget lah. Ayo dong. Tembak lagi. Tembak lagi. Pas bowku udah mau hancur coy. Masalahnya. Alamak. 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 Ini under dragon ya. Nah turun. Tentang. Gue bakal bunuh dia pake ember nih. Oke. Oke pake ember. Ya. Ya. Oke. Let's go. Wih. Diamond. Banyak diamond. Gatau buat apa. Wih. Dikasih diamond kok malah pada marah ya. Bingung gue loh. Orang malah dikasih diamond seneng loh. Alamak. Oke. Pulang aja deh. Yeay balik lagi kesini. Oke. Thank you for watching. Semoga udah lebih cek. And consider subscribing.